Buku pertama Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 17 Terima kasih hapa, kau sebenarnya anak kura-kura maki siaupo dalam hati Kong Chinong sendiri sebetulnya merasa tidak enak hati melihat Sin Chiao Siang Jin dan yang lainnya menjatuhkan topi para pengawal dari Inlam Dia khawatir Go Enghem bakal tersinggung, tetapi untuk meminta maaf, dia merasa gengsi biar bagaimana dia lebih tua ketimbang anak muda itu dan kedudukannya setingkat dengan ayahnya Karena itu pula, dia senang melihat tindakan siaupo yang sesuai dengan keinginan hatinya, dia menggunakan kesempatan yang baik itu untuk berkata Mana orang? Cepat hadiahkan 50 tel arak kepada masing-masing pengawal Go Si Chu juga masing-masing 50 tel untuk orang-orang kita hadiah untuk Sin Chiao Siang Jin dan rekan-rekannya memang disengaja agar mereka tidak merasa dibedakan atau diperlakukan tidak adil Tindakannya itu justru mengundang sorak riuh dan tepuk tangan dari para hadirin Tun Long juga ikut berdiri, dia menuangkan arak ke dalam cawan para hadirin, kemudian dia berkata kepada para tamu tersebut Si Chu Tian He, ayah Si Chu adalah seorang panglima yang sudah terkenal sekali, sekarang barulah kita membuktikannya dengan macu kepala sendiri Lihatlah para pengawalmu itu, mereka begitu taat pada perintah sehingga tidak takut menghadapi kematian tidak heran Dan setiap kali meju di medan perang, mereka selalu memperoleh kemenangan Nah, mari kita minum bersama untuk menghormati Peng Si Ong yang berjasa itu Go Eng He bangkit sambil mengangkat cawannya Aku mewakili ayahku minum arak ini Terima kasih untuk kebaikan cuon-cuon sekalian para hadirin pun mengangkat cawannya dan mengeringkan isinya Setelah itu Go Eng He berkata kembali Ayah berkedudukan di wilayah selatan dan keselamatannya terjamin Semua ini berkat rejeki besar junjungan kita yang mulia serta bantuan para menteri dalam istana Ayah hanya ingat untuk bersedia terhadap Sri Baginda Tidak berani dia bermalas-malasan jadi dalam hal ini Sebetulnya ayah tidak berjasa apa-apa Tidak lama kemudian, pelayan yang diperintahkan oleh Si Opo telah muncul kembali Dia membawa 16 topi yang paling mahal harganya dan menyerahkannya kepada taikam cilik kita Si Opo menghadap Kong Chin Ong Ong ya, barusan para suhu telah menjatuhkan topi para pengawal dari Inlam Karena itu sudah selayaknya Ong ya menggantikan kerugian mereka dengan topi yang baru, katanya Kong Chin Ong lantas tertawa Itu sudah selayaknya Kau benar-benar pandai berpikir, saudara kuwi Kau bisa mengingat sampai ke sana Kemudian dia menyuruh pelayannya untuk menyerahkan topi-topi itu kepada para pengawal dari Inlam Orang-orang Goenghem menerima hadiah itu Mereka menjura dalam-dalam serta menyatakan terima kasih sekali lagi, setelah itu mereka melipat topi itu dan menyimpannya dalam saku Sedangkan kepala mereka masih tetap mengenakan topi yang lama Kong Chin Ong dan Si Opo saling pandang sekilas Mereka mengerti apa sebabnya para pengawal dari Inlam itu bersikap demikian Tentu karena mereka tidak mau berlaku lancang Perjamuan diteruskan sampai tiba saatnya Pertunjukan dimulai Kong Chin Ong meminta tamunya memilih cerita yang disukai Goenghem Menyebut kisah Ban Conghut atau kisah Jenderal Kwe Cugi mengadakan testa ulang tahun Di mana hadir ketujuh putra dan delapan menantunya yang datang mengucapkan selamat kepadanya Jenderal itu hidup berbahagia, jasanya banyak sekali pangkatnya tinggi, panjang umur serta mempunyai keluarga besar Selesai pertunjukan itu, Kong Chin Ong menoleh kepada Si Opo Saudara Kwe, Aoyo Kau juga memilih cerita kesukaanku Si Opo tertawa dan berkata Aku tidak bisa memilih, biarongnya saja yang pilihkan Yang penting ceritanya seru dan ada perkelahiannya Kalau begitu kau pasti suka cerita mengenai kegagahan Kata Kong Chin Ong seraya tertawa Baiklah Aku pilihkan kisah seorang pemuda yang mengalahkan seorang tua Seperti waktu kau membekuk Gophei Kisah perswita setelah kedua kisah yang diminta selesai dipertunjukkan Tukang cerita menyambung lagi sebuah kisah yang berjudul Ye Uwan Kembong Yang mengisahkan seorang pemuda yang berjalan-jalan di taman bunga Di mana dia tertidur dan tersentak bangun oleh mimpinya Si Opo tidak sabaran, karena perannya kebanyakan menyanyi dan berpantun Hal ini tidak disukainya Kemudian dia berdiri dan menuju paseban belakang di mana dia melihat ada beberapa meja yang dipenuhi oleh orang-orang yang sedang berjudi Ada yang main dadu, juga ada yang main kartu ceki Dia merasa tertarik sayangnya dia tidak membawa dadunya yang istimewa Tapi tidak apa-apa, karena dia membawa uang dalam jumlah yang cukup banyak Dia melihat di meja yang satunya Seng Bandar sudah menang banyak Uang di depannya sudah bertumpuk tinggi Eh, kuih Kongkong sapa Seng Bandar sambil tertawa Apakah Kongkong berminat ikut mengambil bagian dalam permainan ini baik sahut si Opo tanpa bimbang lagi? Saat itu juga, dia melihat ada seorang yang bertubuh kurus tinggi Yakni pengawal Go Enghem yang sabar luar biasa itu Dia menaruh kesan baik terhadap orang yang satu ini Dia hanya menonton permainan dari samping Si Opo segera melamai kepadanya dan menyapanya Pengawal itu segera menghampiri si bocah dan memberi hormat dengan menjurada iam dalam Entah ada perintah apa, kuih Kongkong tanyanya ramah Si Opo tertawa Di meja judi tidak ada perbedaan derajat Baik ayah dan anak sama saja Karena itu janganlah kau bersikap sungkan To'ako, siapakah si dan namamu yang mulia Tadi ketika ditanya oleh Sin Chiao Siang Jin Pengawal ini tidak memberikan jawaban Tapi keramahan Si Opo membuat perasaannya jadi tidak enak Hamba Si Opo bernama Ek Chio, nama yang bagus sekali Nama yang bagus sekali kata Si Opo yang sebetulnya buta huruf dan tidak tahu apa arti nama itu Banyak orang gagah yang berasal dari keluarga Umpamanya Yoleng Kong, Yolak Se, Yol Chong Po, Yol Kong Nah, Yoto Ako, mari kita main bersama-sama Senang sekali hati Ek Chio mendengar para leluhur yang bermarga Sama dengannya mendapat pujian tinggi dari taikam cilik ini Lekas-lekas dia menyaut Maaf, Kong Kong Hamba tidak bisa berjudi Tidak bisa berjudi tanya Si Opo Tidak apa-apa jangan takut Aku akan mengajarimu Keluarkanlah uang goampo milikmu yang besar itu Ek Chio menurut Dia mengeluarkan uang goampo hadiah Kong Chin Ong Si Opo sendiri mengeluarkan selembar cek Kemudian meletakannya di atas meja Sembari tertawa dia berkata Aku akan berkongsi dengan Yoto Ako Jumlah modalnya 100 cil Bandar itu pun ikut tertawa Bagus Makin besar jumlahnya Makin baik sahutnya sambil melempar dadu Setelah itu giliran Si Opo Dia mendapat angka titik 7 Dan demikian 100 cil itu melayang ke tangan bandar Karena dia kalah Aku pasang lagi 100 cil katanya kemudian Kali ini dialah yang menang Selanjutnya permainan seri Tidak ada yang kalah ataupun menang Ah, tidak benar kalau begini Kasihkan Apalagi Yoto Ako sampai kalah Buat aku sih tidak apa-apa Pikir Si Opo dalam hati Karena itu memasang lagi Lalu melemparkan dadunya sambil berseru Bayar kali ini keluar angka 26 Si bandar kalah dan dia harus membayar 2 katilipat Ratus cil jadi 200 200 jadi 4 dan 400 cil jadi 800 Kui Kong Kong mujur sekali kata si bandar seraya tertawa lebar Dia kalah, tapi ia masih tersenyum Si Opo juga ikut tertawa Kau mengatakan aku mujur? Bagaimana kita main 2 kali lagi Dia pun mengambil kembali uangnya yang 800 cil itu Apadanya si bandar memang sedang apes kalah lagi Dengan demikian uang Si Opo mener 1600 layel Bagaimana, Yoto Ako tanya bocah itu pada kongsiannya Apakah kita lanjutkan lagi permainan ini Terserah Kui Kong Kong, Sahut Yoek Chi Tapi di dalam hatinya dia berpikir Kau toh sudah menang banyak Buat apa main terus pada saat itu Sudah banyak orang yang mengerumeni tempat Si Opo berjudi Sebab jarang ada orang yang menang sampai 1000 cil lebih Si Opo masih memegang dadu Sambil melemparkan dadunya dia berseru Dadu itu berputaran yang satu berhenti angkanya 6 Tinggal yang satu masih terus berputaran Dadu itu bukan miliknya Karena itu dia belum bisa menguasainya dengan baik Akhirnya dadu itu berhenti angkanya 2 Sekarang giliran bandar yang melemparkan dadunya Seperti Si Opo tadi Dadu itu terus berutaran Yang satu berhenti lebih dahulu Angkanya 5 Si bandar tertawa Kong Kong, mungkin kali ini kau bisa kalah Katanya dadu yang satu masih berputar 2 2 teriak Si Opo Apabila keluar angka 3, 4 atau 5 Dia pasti kalah Kalau keluar angka 2 Bandar lah yang harus mengganti pasangannya Sedangkan kalau dapat angka 3 Berarti jumlahnya 8 Sama dengan angka yang didapatkan oleh Si Opo Tapi dalam permainan ini Tetap si bandar yang menang Itulah sebabnya Si Opo meminta angka 2 Tampaknya kemujuran memang sedang berada di pihak Si Taikam Cilik Dadu itu bolak-balik beberapa kali kemudian berhenti Ternyata memang yang muncul 2 titik Si Opo pun bersorak gembira Selekasnya Tiangkun, kau benar-benar apes Betul, Kong Kong Hari ini kau memang mujur sekali Kata bandar itu sambil menghitung uang Untuk membayar pasangan Si Opo Si Opo menerima uang yang disodorkan itu Terima kasih katanya sambil tertawa Dia lalu menoleh kepada rekannya Yoto Ako Ambilah uang ini semuanya Aekci terperanjat juga gembira Di samping itu dia juga merasa heran Seakan tiba-tiba dia menemukan harta karun Kong Kong, apa artinya Tiangkun tanyanya dengan nada berbisik Apa pangkatnya sekarang Giliran Si Opo yang menjadi heran Mendengar pertanyaan itu Dia menoleh kepada si bandar Yang dipanggil Tiangkun itu Tiangkun, bolahkah aku Menanyakan si dan namamu Yang mulia bandar itu berdiri dan tertawa Dengan penuh hormat dia menjawab Aku yang rendah bernama Opa Seng Aku adalah Congpeng dari Tian Chin dan merupakan bawahan langsung dari Kong Chin Ong Congpeng setingkat dengan Brigadir Jenderal Si Opo tertawa dan berkata Tiangkun, aku yakin dalam keperangan Seratus kali terjun Seratus kali pula kau mendapat kemenangan Sayangnya dalam perjudian Nasibmu kurang beruntung Nama Tiangkun itu Pek Seng Artinya memang seratus kali perang Seratus kali menang Owek Seng tertawa mendengar kata-kata Si Opo Kongpeng, sebetulnya dalam perjudian pun Biasanya seratus kali main Aku juga seratus kali menang Tapi ada petpatah yang mengatakan di atas gunung masih ada gunung iainya Kita jago, ada lagi yang lebih jago Karena itu, hari ini bertemu dengan Kongpeng Aku seperti membentur batu Seratus kali berjudi, aku pun seratus kali kalah Katanya sambil tertawa terbahak-bahak Si Opo juga tertawa Kemudian dia mengundurkan diri Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benaknya Akaha tidak mungkin Kongpeng itu kalah Melihat caranya melempar dadu Dia sebenarnya seorang ahli Tapi kenyataannya dia kalah Hal ini membuktikan bahwa dia sengaja mengalah Tapi, kenapa? Oh, aku mengerti Tentu karena kedudukanku yang lebih mantap daripadanya Si Opo merasa puas Akhirnya dia kembali ke dalam ruangan dan duduk di tempatnya semula Pada saat itu seorang wanita sedang bernyanyi dan banyak penonton yang memuji keindahan suaranya Si Opo merasa heran mengapa dirinya sendiri tidak tertarik mendengarkan nyanyian itu Kemudian dia bangun kembali Melihat gerak-gerik taika muda itu, Kongcinong tersenyum Saudara ku, apa yang kau pikirkan? Apakah kau ingin berjalan-jalan? Pergilah, jangan sungkan-sungkan Terima kasih, sahut Si Opo gembira karena Kongcinong bisa memahaminya Kemudian dia yang meninggalkan ruangan tersebut ketika melihat orang-orang masih asik bermain judi Hampir dia kepincut kembali Untung akhirnya dia dapat mengendalikan diri ia terus menuju belakang Masih diingatnya jalan-jalan dalam istana Chinong itu Di mana-mana tampak sinar liling menerangi Setiap orang istana itu yang melihat Si Opo selalu memberi hormat selagi berjalan Tiba-tiba Si Opo merasa ingin buang air kecil Dia berjalan terus ke kiri menuju taman bunga Di sana ada sebuah jendela Dia lalu menolakkan daun jendela dan pergi ke sudut yang gelap Ketika bermaksud membuka ikat pinggangnya Tiba-tiba dia mendengar suara orang sedang berbicara dengan lirih sekali di balik pepohonan Uangnya dulu nanti baru aku mengantarkan engkau Kata orang yang pertama Kau antarkan aku dulu sahut orang yang kedua Setelah mendapatkan barang itu Jangan khawatir uangnya berkurang sepeserpun Uangnya dulu terdengar orang yang pertama berkata kembali Kalau kau sudah mendapatkan barang itu Tapi uangnya tidak kau serahkan Kemana aku harus mencarimu Baiklah sahut orang kedua yang akhirnya mengalah juga Nah ini kau terima dua ribu duiu sisanya belakangan Siopo merasa heran Ribuan tel bukan jumlah yang sedikit barang Apakah yang demikian mahal harga? Ditundanya keinginan untuk membuang air kecil Pendengarannya dipertajam untuk mencuri Dengar pembicaraan antara kedua orang itu Dua ribu duiu Tidak kata orang yang pertama Aku tidak setuju Kau toh tahu Urusannya bisa membuat kepalaku pindah rumah Ku takut main-main orang yang kedua rupanya merasa terdesak Baiklah Nih kau terima selaksatel katanya Terima kasih sahut orang yang pertama Sekarang ikutlah denganku Siopo semakin heran Perhatiannya menjadi tertarik Urusan apakah yang dapat membuat kepala pindah? Aku akan mengintai mereka Ia memutuskan dalam hati Dia pun lalu mengikuti kedua orang itu secara diam-diam Kedua orang itu menuju ke barat Mereka berjalan di balik pepohonan Setelah berjalan kira-kira dua tombak Mereka berhenti kemudian Keduanya celingak-celinguk ke sekelilingnya Gerak-gerik mereka sangat mencurigakan Tentunya mereka mengandung niat tidak baik Pikir bocah dalam hatinya Kong Chin Ong memperlakukan aku dengan baik Sebaiknya aku intil kedua orang ini Untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan Kalau benar maksudnya memang jahat Biar mereka kenal kehebatan aku Si Kui Kong Kong Kedua orang itu berjalan lagi Siopo terus mengintil di belakang Namun sekarang dia sudah mengeluarkan pisau belatinya yang tajam itu Dengan demikian perasaan takutnya jadi berkurang Kedua orang itu kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan kecil Cepat-cepat siopo menghampiri jendela Dilihatnya ada cahaya dari dalamnya Dengan hati-hati dia mengintai Rupanya kamar itu merupakan sebuah hutong Tempat memuja Seng Buddha Patungnya terletak di atas meja Di depannya ada sebuah pelita minyak Apinya bergerak-gerak karena hembusan angin Seseorang yang berdandan seperti pelayan berkata dengan perlahan Sudah satu tahun lebih aku mengadakan penelitian Sekarang aku baru tahu tempat penyimpanan barang itu Pokoknya tidak sia-sia kau mengeluarkan uang sebanyak selaksa celoh ya Dimana tempatnya tanya seorang lainnya Punggungnya menghadap siopo Sini kata orang yang pertama Orang yang kedua pun menoleh Kali ini siopo dapat melihat wajah orang itu dengan jelas Dia merasa heran karena ia mengenalinya sebagai Gigo Anke Sini apa pelayan itu tertawa Chi Suhu memang paling bisa berpura-pura Tentu saja kurangnya yang selaksa telagi kau sungguh cerdik Sobat kata chi Go Anke sambil merogoh sakunya Untuk mengeluarkan uang sisanya yang selaksa telagi Kemudian dia menghitung uang itu jantung siopo berdebar-debar Bukan karena jumlah uang yang banyak itu Tapi karena dia insyaf kelihayan Cigo Anke Apabila dia sampai ke pergok Pasti celakalah dia Sudah barang tentu Cigo Anke ya akan curiga padanya Dan menduga yang bukan-bukan Setelah menerima uang sisanya Pelayan itu tertawa lagi Betul katanya Kemudian ia berbisik di telinga Cia Go Anke Go Anke menganggukan kepalanya Berkali-kali siopo berusaha menerka Tapi dia tidak tahu apa yang dibisikkan pelayan itu Tiba-tiba Go Anke melompat naik ke atas meja Dia melihat ke belakang Namun tangannya terulur ke atas Untuk merabat telinga kiri Seng Patung Buddha Setelah berhasil merabat sesuatu Go Anke mencelak turun kembali Sekarang tangannya memegang suatu benda kecil Di bawah cahaya pelita Dia memeriksanya dengan teliti Siopo tidak mengerti Dia melihat Cigo Anke menggenggam Sebuah kunci emas yang cahayanya berkilauan Setelah memeriksa anak kunci itu Cigo Anke lalu menunduk dia Segera menghitung batu lantai Yang melintang jumlahnya ada beberapa puluh Sedangkan yang memanjang hanya belasan Dari selakawas kakinya dia mencabut Sebilah golok kecil yang kemudian digunakan Untuk mencungkil batu tersebut Setelah berhasil Terdengar dia berseru gembira Itu kan barang asli dan harganya Sesuaikan si pelayan kau lihat Aku tidak berbohongkan Go Anke tidak menjawab Dia memasukkan anak kuncinya Terdengar suara kelotokan Tampak dia tercengang Kenapa tidak bisa dibuka? Apakah kuncinya tidak cocok tanyanya? Mana mungkin sahut si pelayan ongnya sendiri Yang membukanya dengan kunci itu Dan ternyata bisa Ketika itu aku mengintip dari jendela Aku dapat melihatnya dengan jelas pelayan itu Lalu membungkuk dan tangannya menjulur ke depan Tentu dia merasa tidak percaya Dan ingin membuktikannya sendiri Tampak tangannya menarik sesuatu Tapi, tepat pada saat itu juga Terdengar suara angin berkesiur Tau-tau sebatang anak panah melesat ke atas Aduh jerit si pelayan Karena anak panah itu tepat menancap di dadanya Tubuhnya roboh ke belakang Tangannya yang memegang tutup besi Menyebabkan tutup itu terlepas dan terpental Go Anke terkejut Tetapi dia tabah dan gesit Dia berhasil menyambar tutup besi itu Kalau tutup besi itu sampai terjatuh di atas lantai Pasti menimbulkan suara berisik Setelah itu dia berjongkok Untuk memeriksa keadaan si pelayan Dia membekap mulutnya Agar jeritannya tidak terdengar orang lain Kemudian dia menggunakan tangan orang itu Untuk merabah-rabah ke dalam lubang batu Rupanya masih ada alat rahasia lainnya Pikir si Yopo dalam hati Dia terus mengintai sungguh lihai orang suci itu Ternyata kali ini tidak ada alat rahasia lainnya Karena itu Go Anke lalu memasukkan tangannya sendiri Dan menarik keluar sebuah bungkusan Tangan kanannya mengibas sehingga si pelayan terguling Dia sendiri langsung bangun Kaki kanannya menekan mulut si pelayan agar tidak bersuara Dengan sedikit memiringkan tubuhnya Go Anke meletakkan bungkusan itu di atas meja Lalu dia membukanya sehingga isinya terlihat rupanya sebuah kitab Tampak Cigo Anke menghembuskan nafas lega Kitab itu rupanya si Cap Ji Chin Keng dan merupakan kitab keempat yang pernah dilihat oleh si Yopo Persis sama dengan yang pernah didapatkannya dari rumah Go Pei Bedanya hanya kain sutranya berwarna biru dan ikatannya dari sutra merah Dengan gesit Go Anke membungkus lagi kitab itu kemudian memasukkannya ke dalam saku Setelah itu dia mengangkat kakinya dan menginjak anak panah yang menancap di dada si pelayan itu sehingga tembus ke dalam Tanpa sempat bersuara sedikit pun, pelayan itu menghembuskan nafas terakhir Si Yopo terperanjat melihat apa yang terjadi di hadapannya Sungguh licik orang si Chi itu, ia bekerja tidak kepalang tanggung Setelah itu ia merogoh saku pelayan itu untuk mengambil ruangnya kembali Sembari tertawa ia berkata, sekarang kau sudah mendapatkan bagianmu sesaat kemudian dia mencelat keluar Si Yopo berpikir dengan cepat Dia mau kabur Apakah aku harus berteriak pikirnya ragu Tepat di saat pikiran si bocah masih bekerja Sesosok bayangan melesat naik ke atas genting Dia adalah Cigo Anke Si Yopo mengerutkan tubuhnya Jangan sampai dirinya terlihat oleh orang itu Dia mendengar suara perlahan dari atas genting Tidak lama kemudian, suara itu lalu lenyap Setelah itu tampak Cigo Anke melompat turun Kali ini ia berjalan dengan tenang kembali ke ruangan dalam Di mana perjamuan sedang berlangsung Tidak salah pikir Si Yopo Pasti dia menyembunyikan kitab itu di atas genting Lain kali kalau ada kesempatan dia bisa mengambilnya kembali hektometer Tidak semudah yang kau bayangkan Sobat Si Yopo menunggu lagi beberapa saat sampai dia yakin Cigo Anke sudah pergi jauh Setelah itu baru dia keluar dari tempat persembunyiannya dan bergegas naik ke atas genting untuk mencari kitab itu Dia berusaha keras mengira-ngira di mana Go Anke menyembunyikannya seperti tadi dia mendengar suaranya dari bawah Setelah menyingkap belasan potong genting Akhirnya Si Yopo berhasil mendapatkan bungkusan yang berisi kitab Si Cap Ji Chin Keng tersebut Dia ambil bungkusan itu dan kemudian merapikan kembali genting-genting yang terbuka Malam itu cuaca cukup gelap Keadaan di sekitar hanya remang-remang Mengapa kitab ini demikian berharga sehingga banyak orang yang menginginkannya pikirnya dalam hati Mula-mula si Kura-Kura Tua, lalu Ibu Suri, ada lagi Gou Pei, Kong Chinong dan sekarang si orang Su Chi Kalau aku sekarang tidak mengambilnya, aku pantas disebut orang Tolong Percuma aku Siwi Dia segera membuka bungkusan itu dan lalu memasukkan kitab tersebut ke dalam sakunya Karena dia mengenakan jubah yang longgar, dari luar tidak kentara Kalau dia menyembunyikan sesuatu, bungkusannya sendiri dilemparkan ke atas pohon Lalu cepat-cepat dia kembali ke ruangan besar untuk mengikuti perjamuan yang masih berlangsung Pesta masih dilanjutkan demikian pula orang-orang yang berjudi Mereka masih asik dengan permainan itu Pertunjukan sandiwara juga masih berlangsung dan seng wanita masih bernyanyi terus Apakah peran wanita yang menyamar sebagai biarawati itu tanya si Yau Po kepada Sung Go Tu Orang yang ditanya tertawa Dalam cerita dikisahkan bahwa biarawati itu merindukan seorang pria Dia bermaksud melarikan diri ke bawah gunung untuk menikah dengan pria pujaannya Kau lihat, bukankah wajahnya menyiratkan kalau dia sedang dirundung asmara Berkata sampai di situ, tiba-tiba Sung Go Tu menghentikan kata-katanya Dia teringat bahwa yang diajaknya berbicara adalah seorang Taikam Taikam itu seperti juga sebangsa pendeta yang tidak suka membicarakan soal perempuan Cerita itu tidak menarik Nanti aku pilihkan sebuah kisah yang bagus untuk Kong Kong katanya kemudian Mereka berdua telah mengangkat saudara Tapi hal ini masih dirahasiakan itulah sebabnya di depan umum mereka tetap saling menyebut dengan formalitas Selesai berkata, Sung Go Tu memerintahkan pada tukang cerita untuk mengganti pertunjukannya dengan kisah M.G. Koan Lo Cerita tentang Lee Chun Ho yang memukul Harimau Setelah selesai, pertunjukan diganti lagi dengan Ciong Hyok menikah Seru sekali jalan ceritanya di mana kelima pembantu si Raja Setan bertempur dengan sengit Si Opo bertepuk tangan dan berseru menyatakan pujiannya Setelah itu dia menambahkan, aku harus segera kembali ke istana Maaf kalau aku tidak dapat menonton lebih lama lagi Ketika dia menoleh, dilihatnya Cigo An Kei sedang bermain teka teki tangan dengan asiknya bersama dua orang pengawal Justru saat itu terdengar Cigo An Kei bertanya Sint Yau Siang Jin, di mana orang silong tadi? Sudah agak lama juga aku tidak melihat Kemungkinan dia sedang keluar, sahut beberapa pengawal lainnya Sint Yau Siang Jin lantas tertawa Orang itu tidak tahu kebaikan orang Mungkin dia malu berada di sini lama-lama, katanya Betul Kemungkinan dia sudah menyingkir dari sini Sikap orang itu mencurigakan dan dia juga dikenal Lichi Bisa jadi dia mencuri sesuatu, kata Cigo An Kei Mungkin saja, sahut seorang pengawal lainnya Orang si Chi ini sungguh cerdik Kera kerjanya juga sempurna Belum apa-apa dia sudah menimpakan kesalahan kepada orang lain Kalau kitab itu ketahuan hilang, tentu orang silong itulah yang akan dicurigai Apalagi kalau pelayan itu diketemukan sudah jadi mayat Bisa jadi mereka menduga si long yang membunuhnya Kera kerjanya orang si Chi ini bagus sekali Lain kali bila aku ingin melakukan sesuatu, aku harus mencari kambing hitamnya dulu Pikir Siopo dalam hati Karena malam sudah mulai larut, Siopo pun segera memohon diri pada tuan rumah Kong Chin Ohagetau taikam cilik ini bisa dikunci dari dalam apabila pulang terlalu malam Karena itu dia tidak menahannya lagi Dia hanya tertawa dan mengantarkan Siopo sampai di depan pintu Goenghem dan Sung Goetu serta yang lainnya juga ikut mengantarkan Ketika Siopo naik ke atas joli Yoek Chi segera menghampirinya Kong Kong, cuan muda kami menghadiahkan barang yang tidak berharga ini Harap Kong Kong sudi menerimanya Siopo tertawa Terima kasih katanya sembari menerima bungkusan itu Yoto aku, kita baru pertama kali bertemu Tetapi hubungan kita sudah seperti sahabat lama Senang rasanya aku bergaul denganmu Kalau aku menghadiahkan uang untukmu Mungkin kau akan merasa terhina Karena itu, sebaiknya lain kali aku mentraktirmu saja Yoek Chi tertawa Dia senang sekali mendengar ucapan Siopo Kong Kong sudah menghadiahkan aku 1600 tel Apakah itu masih belum cukup? Itukan hadiah dari orang lain Tidak masuk hitungan tukas Siopo dengan cepat Tidak lama kemudian Joli itu sudah sampai di depan istana Siopo segera membuka bungkusan yang diserahkan Yoek Chi Dia sudah tidak sabar ingin mengetahui isinya Isinya tiga kotak yang diberi tali emas Kotak pertama berisi sebuah hayam-hayaman dari batu kemala hijau Semuanya terdiri dari sepasang Buatannya halus sekali Kotak kedua berisi dua remceng mutiara Memang mutunya tidak sebagus yang dia tumbuk buat si kuncu cilik Tapi ukurannya sama Jumlahnya 200 butir Aku berbohong pada si kuncu akan membeli mutiara Guna meracik obatnya Siapa sangka goreng hem benar-benar menghadiahkan mutiara untukku Sehingga dustaku menjadi kenyataan Tentu si kuncu jadi percaya karenanya Pikirnya dalam hati Kemudian dia membuka kotak yang ketiga Ternyata isinya 20 lembar cek yang nilainya masing-masing 10 cil luang emas Jumlahnya jadi 200 cil luang emas Sedangkan cek itu tertera toko emas Juliong Seng yang sangat terkenal di kota raja Untung saja pintu istana belum dikunci Siopo langsung kembali ke kamarnya Setelah memalang pintu kamarnya Dia menyulut lilin lalu menyingkap ke lambu Tentu kau sudah tidak sabar menunggu ke pulanganku Katanya sambil tertawa Dia melihat si nona cilik itu masih berbaring Tanpa berkutik sedikit pun Mulutnya masih tersumpal kue yang belum dimakannya Dia segera mengeluarkan dua remceng mutiaranya yang indah Sembari tertawa dia berkata kembali Kau lihat, aku membelikan kau dua remceng mutiara yang sangat indah Nanti aku akan menumbuknya untuk dijadikan berda Agar wajahmu 10 kali lipat lebih cantik dari sekarang Kau akan menjadi nona yang tercantik di kolong langit ini Kalau gagal, aku bukan orang shikwi lagi Wah, aku sampai lupa Kau lapar tidak? Kenapa kau tidak makan kue itu? Mari, aku bantu kau agar bisa bangun dan duduk Tiba-tiba kata-kata si Yopo terhenti Dia mengeluarkan seruan tertahan Sebab mendadak tulang rusuknya terasa seperti kebal Dan disusul dengan rasa nyeri di dadanya Aduh dia menjerit saking kagetnya Kemudian dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas Lututnya terkulai dan dia pun roboh ke depan Pembaringan dia merasa tidak mempunyai tenaga Sehingga tidak dapat berkutik sama sekali Tiba-tiba terdengar si kuncu tertawa Sambil menyingkap selimut yang menutupi tubuhnya Kemudian dia turun dari tempat tidur dan berkata Jalan darahku sudah bebas Sudah cukup lama aku menantikan kepulanganmu Kenapa kau baru datang sekarang? Si Yopo heran Siapa yang membebaskan jalan darahmu? Tanyanya tanpa menjawab pertanyaan si nona Tentu saja bebas sendiri sahut si nona cilik Setelah kau membebaskan jalan darah gaguku Maka jalan darah yang lainnya juga akan bebas setelah waktunya sampai Aku tidak membutuhkan pertolonganmu lagi sekarang Aku akan membantumu naik ke atas tempat tidur Agar bisa berbaring dengan enak Aku sendiri akan meninggalkan tempat ini Si Yopo terperanjat setengah mati Tidak bisa katanya cepat Kau belum boleh pergi Wajahmu belum pulih secara keseluruhan Kau masih membutuhkan obat agar dapat sembuh dari lukamu dan bersih kembali Seperti sedia kalasi nona tertawa geli Kau memang manusia licin dan busuk katanya Kau pintar membohongi orang Kapan kau mengukir wajahku? Tadinya aku memang kaget dan ketakutan mendengar kata-katamu yang ternyata hanya bualan belakau Bagaimana kau bisa tahu? Tanya si Yopo semakin bingung Tadi aku sudah turun dari tempat tidurku dan bercermin Sahut si nona cilik Ternyata di wajahku tidak ada ukiran apapun Si Yopo memperhatikan wajah si nona yang memang sudah tampak putih bersih Dia merasa menyesal Dasar aku yang teledor Katanya, kenapa aku tidak memeriksa wajahmu terlebih dahulu? Kalau tidak, mana mungkin aku kena ditipu olahmu Bila demikian halnya, buat apa aku pergi membeli mutiara yang begitu mahal? Kau lihat, aku sudah menjelajahi seluruh kota untuk mencari barang-barang ini Selain kalung mutiara, aku juga membeli sepasang barang mainan lainnya Si nona cilik masih kekanak-kanakan Mendengar barang mainan hatinya jadi tertarik Barang mainan apa kau bebaskan dulu jalan darahku? Nanti aku perlihatkan kepadamu Sahut si Yopo Dia memang ditotok oleh si nona sehingga tidak dapat berkutik sama sekali Baik sahut si nona cilik yang langsung mengulurkan tangannya Tapi tiba-tiba dia menghentikan karena sinar matanya bertemu pandang dengan bola mati si Yopo yang jelalatan sehingga kecurigaannya jadi timbul Si Yopo tidak mengerti mengapa si nona tak jadi membebaskan jalan darahnya Dia memperhatikan gadis cilik itu lekat-iekat Si nona tertawa Aih, hampir saja aku kena kau kelabui lagi Begitu aku membebaskanmu Tentu kau akan melarang aku pergi Katanya Tidak, tidak akan sahut si Yopo Kalau seorang laki iaki sudah mengeluarkan kata-katanya Entah kuda apapun tidak bisa mengejarnya Empat ekor kuda sulit mengejarnya Kata si nona membetulkan mana ada kuda apa yang tidak bisa mengejarnya Tapi kuda yang kumaksudkan ini lebih cepat dari keempat kudamu Kata si Yopo berkeras Kalau kudaku saja tidak dapat mengejar Apalagi keempat ekor kudamu itu Si nona tersenyum Dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kuda apapun Karena itu dia lalu menatap si Yopo lekat-lekat kemudian berkata Baru kali ini aku mendengar kalimat kuda apapun tidak bisa mengejarnya Dutulah sebabnya aku mengajari kau hari ini Kata si Yopo yang kecerdikannya luar biasa itu Dia juga nakal sekali dan suka bergurau Hari ini aku ingin menyenangkan hatimu Barang mainan ini indah sekali Terdiri dari sepasang jantan dan betina Apakah itu sepasang kelinci tebak si nona cilik yang semakin penasaran dan tertarik Si Yopo menggelengkan kepalanya Bukan Tentunya lebih menarik Sepuluh kali lipat daripada kelinci Mungkinkah ikan mas tanya si nona lagi Dia semakin ingin tahu Sekali lagi si Yopo menggelengkan kepalanya Apa sih tanya si nona Dia bingung sekali Disebutnya beberapa jenis binatang dan benda lainnya Tapi si Yopo tetap menggelengkan kepalanya Ayo, keluarkanlah kata si nona Akhirnya, di merasa kewalahan barang Apa sih sebetulnya yang kau beli cepat Kau bebaskan dulu diriku Kata si Yopo setelah bebas Aku akan perlihatkan kepadamu Tidak bisa kata si nona cilik sambil menggelengkan kepalanya Sekarang juga aku akan meninggalkan tempat ini Sudah lama kakakku tidak melihat aku Pasti dia khawatir dan bingung sekali Si Yopo menatap gadis cilik itu lekat-lekat Kau mengatakan bahwa kau telah bebas, bukan? Kau juga mengatakan akan meninggalkan tempat ini? Nah, mengapa kau tidak pergi dari tadi saja? Mengapa harus menunggu sampai aku pulang Kau baik sekali terhadapku? Kau ingin membelikan aku barang permata Karena itu, aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu Dan aku harus pamitan kepadamu Kalau aku pergi begitu saja Bukankah aku bisa dikatakan tidak tahu sopan santun Dan tidak menghargai mu sama sekali mendengar ucapan si nona cilik Si Yopo segera berpikir dalam hati Ah, dasar nona toloi Kalau aku mengatakan keluarga bo itu keluarga kayu Perkiraanku memang tidak salah Nama keluarga mereka salah Meskipun dalam hati dia berpikir demikian Namun mulutnya berkata lain Kau tahu, aku mencemaskan keadaanmu Sepanjang jalan aku tidak dapat tenang Aku terburu-buru memasuki toko-toko emas intan Untuk mencari barang yang aku inginkan Di beberapa toko, barang itu tidak ada Aku menjadi bingung karena sudah terlalu lama di luaran Ketika sudah mendapatkannya, aku berlari-lari pulang Sampai aku tersandung jatuh beberapa kali Oh seru si nona cilik Kau tentu merasa kesakitan Bukan Si Yopo sengaja meringis Sekali aku terjatuh sehingga dadaku ke bentok kayu Sahutnya, ketika itu aku merasa bukan main sakitnya Apakah sekarang kau masih merasa sakitannya si nona? Si Yopo mengeluarkan suara mirip perangan Lya, sekarang aku masih merasa sakit Sahutnya Kau menotok jalan darahku dan membuat aku ih Rasa, nyerinya semakin bertambah Kau, aku, suaranya semakin perlahan Nona cilik itu memperhatikannya Dia melihat Si Yopo seperti benar-benar kesakitan Tiba-tiba dia melihat sepasang metu bocah itu membelalak ke atas Sehingga yang tampak hanya bagian yang putihnya saja Kemudian matu itu dipejamkan rapat-rapat dan orangnya pun diam saja Tampaknya bocah cilik itu hampir jatuh pingsan Si putri bangsawan itu terkejut sekali melihat keadaan Si Yopo Eh, kau, kenapa tanyanya gugup? Apakah, kau merasa sakit sekali dengan suara yang lemah sekali? Si Yopo menjawab Mungkin, ah, ku akan mati Tapi, aku tidak takut Hanya ada satu hal yang mencemaskan hatiku Mem, buat perasaanku tidak tenang Apa itu tanya si Nona? Katakanlah tempat ini sangat berbahaya Kata Si Yopo yang seakan memaksakan dirinya untuk berbicara Kalau aku mati, tidak ada orang yang membantumu Kau tahu, ada orang-orang yang ingin menawanmu Mereka hendak membunuhmu Kau tidak akan mati Kata Si Nona Kau tidurlah Sebentar kau akan sehat kembali Aku akan pergi sekarang Tapi, aku sukar bernafas Sahut Si Yopo Suaranya demikian lemah Tampaknya dia sedih sekali Nafasnya tertahan Nona bok lantas mengulurkan tangannya ke depan hidung bocah itu Dia terkejut sekali karena tidak merasakan hembusan nafas Oh serunya tertahan Air matanya langsung menetes keluar Diam-diam Si Yopo melirik Dia melihat keadaan Si Nona dan mendengar isak tangisnya Dalam hati dia malah menertawakan Dasar Nona kelas 9 Tampaknya dia belum pengalaman sama sekali Apakah kau pingsan Tanya Si Nona Kau tidak boleh mati Si Yopo menatap Si Nona dengan sinar matu sayu Kau tidak boleh mati Seru Si Nona cilik sekali lagi Tapi, kau menotok Jalan darah yang salah Kata Si Bocah dengan suara lemah Tahukkah kau Yang kau tu Tok itu jalan Darah kematian ku kuncu cilik itu Tampak terkejut setengah mati Tidak mungkin katanya bingung Kau tidak mungkin mati Aku tidak mungkin salah menotok Ajaran guruku tidak mungkin keliru Kau, kau barusan aku menotok Kedua jalan darah Lenghai dan P.O. Ulong Kemudian aku juga menotok Jalan darah Tianti di tubuhmu Tapi, kau sedang bingung Pikiranmu sedangkah Lut, sahut Si Yopo Karena pikiranmu bingung dan kacau Kau, salah menotok Aduh Rasanya, da, rahku Bergolak Aduh apakah jalan darahmu tersesat Tanya Si Nona cemas Ya, ter, sesat sahut Si Yopo Tersendat-sendatai Ilmu menotok Mubeh titik lum sempurna Kenapa kau, sembarangan mi Notoku kau bukan menotok Jalan darah Tianti dan Polong Tapi, jalan darah kematian ku Yang kau totok Sebetulnya Si Yopo Tidak tahu nama-nama jalan darah Dia hanya meniru kata-kata Si Nona cilik saja Untungnya Si Nona cilik juga Belum begitu paham semua jalan darah Jumlahnya memang banyak sekali Sehingga timbul kesangcian Dalam hati si gadis cilik Bahwa ada kemungkinan Memang dia sudah salah menotok Ayah serunya kemudian Mungkinkah aku telah menotok Jalan darah Tantiong L.Y.A., tidak salah lagi Kata Si Yopo cepat Tapi, kuncu, sudahlah Kau tidak perlu khawatir Atau menyesal Aku tidak menyalahkan engkau Aku tahu kau tidak sengaja menotoku Niatmu baik Kalau aku sudah mati nanti Dan ditanyakan oleh penjaga akhirat Aku tidak akan mengatakan Bahwa kau yang menotoku sampai mati Aku akan katakan bahwa Aku menotok diriku sendiri Kuntucilik itu tercekat hatinya Ketika mendengar Si Yopo Menyebut-nyebut penjaga akhirat Tapi, di samping itu Dia juga agak lega Mendengar bocah itu Berjanji tidak akan Menyeret-nyeret dirinya Begini saja Kata Si Nona cepat Nanti aku akan menotokmu lagi Untuk membebaskanmu Aku harap akan berhasil Benar saja Nona bangsawan itu Segera merabah-rabah Dada Si Yopo Kemudian menotok beberapa kali Juga bagian iga dan bawah ketiaknya Si Yopo merintih Airh, jalan darahku sudah tertotok Pasti jiwaku tidak bisa tertolong lagi Katanya Belum tentu Sahut Si Nona Aku menyesal telah salah menotokmu Aku tidak menyalahkan engkau Aku tahu kau baik hati Kalau aku sudah mati nanti Dari alam baka aku akan melindungimu Dari pagi sampai malam Arwahku akan selalu mengikutimu Aku bisa mencegah Apabila ada orang yang akan mencelakaimu Si Nona semakin tercekat hatinya Dia jadi bingung sekali Apa katamu? Tanyanya menegaskan arwahmu Akan mengikutiku terus Jangan takut, kuncu Kata Si Yopo Arwahku tidak akan mengganggumu Hanya ada satu hal yang harus kau ketahui Siapa yang membunuhmu Setanku akan terus mengikutinya Si Nona masih bingung Sesungguhnya aku tidak berniat mencegahkaimu Si Yopo menarik nafas panjang Kuncu Sebenarnya siapakah namamu Tanyanya kemudian Untuk apa kau menanyakan namaku Tanya Si Nona cilik dengan menatap tajam pada Si Yopo Apakah kau ingin menuntutku di akhirat nanti? Tidak Aku tidak akan memberitahukan namaku kepadamu Kalau aku tahu siapa namamu Di akhirat nanti aku bisa memberikan keterangan Sahut Si Yopo Di sana aku akan memohon para iblis untuk melindungimu Di sana ada setan-setan yang mati gantung diri Ada setan yang tadinya pendepa Juga ada setan tanpa kepala Akanku suruh mereka mengiringi kau setiap waktu Si Nona jadi ketakutan mendengar kata-katanya Tidak Tidak serunya Aku tidak sedih diikuti mereka habis Bagaimana tanya Si Yopo Bagaimana kalau yang mengikutimu hanya satu setan saja Nona cilik itu bimbang beberapa saat Kau, kau, katanya kemudian Kalau kau yang mengikutiku Asal kau berjanji tidak akan membuat aku kaget Sudah pasti aku tidak akan membuat kau kaget Janji Si Yopo Siang hari di saat kau duduk Duduk, aku akan menemanimu mengusir lalat Di malam hari kalau kau sedang tidur Aku akan membantumu membasmi nyamuk yang nakal Kalau kau sedang kesal atau berduka Arwahku akan mengirimkan mimpi tentang dongeng yang menarik Agar hatimu terhibur Mengapa kau memperlakukan aku begini Baik tanya Si Nona sambil menarik nafas panjang Kalau demikian, lebih baik kau jangan mati Dalam satu hal kau telah berjanji padaku Kata Si Yopo Kalau kau tidak menekpatinya Bukankah aku bakal mati dengan metu melek Apa itu tanya Si Nona cilik Apa yang telah ku janjikan kepadamu Kau pernah berjanji akan memanggil aku kakak yang baik Sebanyak tiga kali Sahut si bocah Tapi kau baru memanggilnya satu kali Kalau di saat sebelum menutup metu kau memanggilku lagi Barulah aku dapat mati dengan tenang Puteri ini hidup di Provinsi Inlam Dan leluhurnya turun-temurun merupakan Raja Muda Begitu pula ayah bundanya Saudara-saudaranya semua memperlakukannya Dengan baik sekali Dia sangat disayangi Meskipun belakangan negara runtuh dan keluarganya ikut tertimpa musibah Keagungannya tetap tidak berubah Semua keciang, pengawal maupun sekalian budak-budaknya Tetap memperlakukannya sebagai keluarga bangsawan selama hidupnya Belum pernah ada orang yang berani mendusainya Atau menggertaknya dengan kata-kata yang tidak benar Itulah sebabnya ketika mendengar ucapan Siopo Dia percaya sepenuhnya Padahal ketika berbicara Dia melihat sinar metu si bocah yang mengandung kelicikan Tetapi pada dasarnya hati si nona cilik ini memang masih polos Dan belum mengerti apa arti kejulasan Atau tepatnya dia sendiri masih hijau Dia jadi tidak mengambil hati Namun akhirnya dia tersadar juga Kau sedang berbohong katanya Kau tidak bakalan mati Siopo pun tertawa Andai kata benar aku tidak mati sekarang Toh lewat beberapa hari lagi aku akan mati juga Sahutnya Lewat beberapa hari nanti juga kau tidak akan mati Kata si nona tegas Siopo kembali tertawa Seandainya lewat beberapa hari aku tidak mati Tapi lama-kelamaan aku toh akan mati juga Kata siopo berkeras Kalau kau tetap tidak sudi memanggil aku kakak yang baik Kalau aku sudah mati nanti Setiap hari arwahku akan memanggilmu Adik yang baik Adik yang baik Sengaja siopo membuat ucapannya menjadi panjang Dan menyeramkan nadanya seperti ratapan Sehingga si nona menjadi ketakutan Dan tubuhnya gemetar Siopo malah sengaja menjulurkan lidahnya keluar Seperti mayat yang mati menggantung diri Oh jerit si nona yang langsung hendak lari keluar kamar Siopo lompat menyusul Sebelah tangannya menjamret pinggang gadis cilik itu Dan kemudian merangkulnya Sedangkan sebelah tangannya yang lain digunakan untuk memalang pintu Kau tidak boleh keluar kata siopo Di luar banyak setan jahat lepaskan aku teriak si nona Aku mau pulang kau tidak boleh keluar kata siopo ngotot Kunco itu marah sekali Dia menghajar tangan siopo yang merangkulnya Tapi, bocah itu menangkis sekaligus Mencekal tangan nona cilik itu Kunco tersebut semakin gusar Dia menggunakan tangan yang satunya lagi Untuk menghajar kepala bocah itu Namun siopo dapat menghindarkan diri Dengan merendahkan tubuhnya Tangannya yang sebelah digunakan Untuk merangkul paha gadis cilik itu Sehingga si kunco tidak dapat menggerakkan kakinya Kunco itu penasaran Dia menyerang kembali Kali ini siopo tidak sempat mengelak Bahunya terhajar Tapi dia dapat menahan rasa sakitnya Ditariknya kaki si nona cilik yang dirangkulnya itu Sehingga si kunco terjatuh Kemudian dia menerjang dengan maksud hendak menindihnya Kunco itu mengadakan perlawanan Dia mengirimkan sebuah tendangan Dengan gerakan wanyutui mengarah muka orang Untuk itu si bocah memiringkan wajahnya sedikit Dan di samping itu dia masih mencekal tangan si nona keras-keras Sebenarnya dalam hal ilmu silat Si kunco masih menang jauh daripada si yaopo Kalau sekarang dia tidak berdaya Hal ini karena si yaopo mengajaknya bergumul Dengan tanpa memperdulikan tata krama Apalagi tangannya sudah kena dicekal bocah itu Malah tertawa dan berkata Nah, kau menyerah tidak Tidak sahut si nona berkeras Si yaopo mengangkat kaki kirinya Dengan nyengkulnya dia menekan tunggung nona cilik itu Menyerah tidak bentaknya Tidak sahut si nona ketus Dia mendongkol sekali Seumur hidupnya belum pernah dia diperlakukan orang sedemikian rupa Biasanya dia justru dimanjakan sekali Si yaopo menambah tenaganya Dia menarik tangan gadis cilik itu keras-keras Aduh jerit si nona Mau tidak mawair matanya mengalir Karena rasa sakit yang tidak tertahankan Selama si yaopo berlatih bulat dengan kaisar Konghai Belum pernah ada satu pihak pun yang menjerit kesakitan Apalagi nenangis Biasanya kalau salah satunya sudah berteriak Menyerah tidak asal yang lainnya menyerah Pergulatan pun selesai Apabila masih ingin dilanjutkan perkelahian pun dimulai lagi dari awal Siapa sangka si kun cuci cilik ini malah menangis saking sakitnya Hah! Budak tidak ada gunanya kata si yaopo sambil tertawa Dia pun lalu melepaskan cekalannya Kun cu itu bergerak bangun Tiba-tiba tangan kirinya melayang ke depan Hal ini tidak disangka-sangka oleh si bocah Tin cu itu sempat mampir juga di hidungnya Sedangkan tangan si nona yang satunya lagi telah meluncur Dengan jurus sepasang walet terbang Bahu kanannya sudah terhajar Sekarang bahu kirinya terkena hantaman pula Bocah itu jadi jatuh terduduk dengan demikian Kun cu itu pun segera lari ke pintu Dia bermaksud menyingkirkan kayu palangnya dan lari keluar Dengan menahan rasa sakitnya Si yaopo melompat mengejar di sambarnya nona cilik itu Kemudian dirangkulnya lehernya Si nona cilik itu pun menggerakkan kedua sikutnya Untuk menghajar dada si bocah Sekali lagi si yaopo kena batunya Untung saja tenaga si nona sudah jauh berkurang Sehingga akibatnya tidak begitu hebat Si yaopo sadar Seandainya si nona berhasil lolos dari kamarnya Mereka berdua akan tertimpa bencana Karena itu dengan menahan rasa sakit Dia terus merangkul Sedangkan si nona tidak henti-hentinya meronta Satu kali si kun cu berhasil memuntir batang leher si yaopo Sehingga wajah mereka berhadapan Tapi dia menjadi terkejut sekali begitu melihat wajah si bocah berlumuran darah Eh, kenapa kau tanyanya kaget Kau berdarah sebetulnya tinju si nona yang mampir di hidung si yaopo Yang menyebabkan darah mengalir Namun si yaopo tidak sempat memperdulikannya Lukanya tidak berarti Rasa sakitnya pun sudah hilang Hanya darahnya saja yang masih mengucur terus Meskipun tidak terlalu banyak Kau tidak boleh pergi dari sini Kata si yaopo yang tidak memperdulikan pertanyaan itu Lekas lepaskan aku teriak si nona Tidak sahut si yaopo Yang tetap merangkul rat-rat Si nona mulai kebingungan melihat darah dari hidung si yaopo yang terus mengalir Apakah kau merasa sakit? Tanyanya kemudian Aku merasa kesakitan Malah sudah hampir mati sahut si bocah yang masih tidak lupa bergurau Yaiarlah kali ini kau hajar aku Sampai mampu sekalian Bocah ini memang cerdik Dia mencekal kedua tangan si nona Sehingga tidak dapat digerakkan untuk menopoknya Kau tidak akan mati Kata si nona Meskipun hidungmu terhajar dan mengeluarkan darah Kau tetap tidak akan mati Darahku masih belum berhenti Mengucur kalau nanti sudah berhenti Aku pasti akan mati Biar sudah menjadi mayat Aku akan memelukmu terus Apapun yang kau katakan Pokoknya aku tidak mau melepaskan Biarkan aku mengambil kapas untuk menyumbat hidungmu Dengan demikian darahnya tidak akan mengalir terus Kata si nona kemudian Biarkan saja Aku lebih suka darahku mengalir terus Semakin deras dan semakin banyak Semakin baik Biar aku cepat menjadi mayat Si kuntu cilik jadi kewalahan Kau tidak boleh mati Katanya kemudian Aku minta jangan kau menjadi mayat Aku tidak akan mati Kalau kau berjanji Tidak akan pergi dari sini Kata si yaupo Baik Aku tidak akan pergi Sahut si nona Namun dalam hatinya dia berpikir Kau tidak akan mati Asal kau melangkah keluar dari pintu kamar Aku akan bunuh diri Kata si yaupo Mengancam Kemudian dia mengendorkan cekalannya Pada tangan si nona Sehingga dapat bergerak bebas Si kuntu cilik menarik nafas lega Kau berberinglah dulu Nanti aku bantu kau menghentikan darah yang mengalir dari hidungmu Pemah satu kati aku tersandung dan hidungku juga berdarah Tapi aku toh tidak mati Selesai berkata Si nona cilik itu segera memegang tangan si yaupo dengan maksud memayangnya Si yaupo pura-pura limbung Sehingga tubuhnya menabrak dan saling menempel dengan si kuncu Tapi si nona cukup sigap Dia berhasil memegangi tubuh si yaupo dan membawanya ke atas pembaringan Setelah itu dia lalu mengambil sehelai sapu tangan yang kemudian dia celupkan ke air Yang kemudian digunakannya untuk mengompres dahisi bocah Di samping itu dia menggunakan sapu tangan lainnya untuk menyusut darah di hidung si yaupo Dia bekerja dengan hati-hati namun cekatan Kau berberinglah dan istirahat sebentar Kaksi nona Darah di hidungmu akan berhenti mengalir Barusan aku telah menghajarmu Aku merasa menyesal Sekarang aku benar-benar akan pergi Jangan kau halang-halangi aku Kalau tidak Aku akan memukulmu lagi Aduh tiba-tiba si yaupo menjerit bagian belakang pelingaku sakiti Si nona cilik terkejut setengah mati Dia menolehkan kepalanya dan membatalkan niatnya keluar Segera dia menghampiri si yaupo Benar tanyanya sambil membungkukan tubuhnya untuk melihat keadaan bocah itu Begitu si nona mendekati mendadak si yaupo menyambar pinggang gadis itu sambil mengerahkan tenaganya Si nona cilik terkejut Dia merontak-rontak namun tidak berdaya Rangkulan si yaupo kali ini menggunakan jurus tenglosi atau lilitan rotan yang membuat orang tidak bisa mengerahkan tenaganya Ketika si kuncu masih berusaha memberontak tiba-tiba terdengar sebuah suara di jendela Diam bisik si yaupo Ada setan kuncu itu tercekat hatinya Dia segera diam, gagalah usahanya untuk merontak lebih jauh sedangkan tadinya dia berniat menghajar wajah si bocah untuk membuatnya kesakitan sehingga rangkulannya terlepas Kembali terdengar suara di jendela yang seakan ada seseorang sedang mendorongnya Si yaupo terperanjat sejak hei kongkong sakit Jendela itu sudah dipantek dengan paku dan terus dibiarkan dalam keadaan demikian saja Hal ini untuk mencegah apabila ada orang yang hendak mengintai tapi sekarang, untuk pertama kali ada orang yang berusaha membongkarnya